Assalamualaikum teman-teman gue Vedia Kembali lagi bersama saya Anggun Diva Yang akan menjadi host di acara live kali ini Seperti biasanya aku mau bilang terima kasih banyak yang udah bergabung Boleh disapa-sapa dulu nih komen-komen Kalian dari kota mana aja boleh banget ya komen Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dilindungi Allah SWT ya Thank you banget yang udah bergabung stay tune terus Karena aku hari ini mau membahas 4 buku yang terkenal sekaligus ya Memberikan promo juga nih untuk kalian Yang pastinya di live seperti biasa ya di live aku ini Aku bakal ngasih diskon buat kalian semua Selama aku live aja ya Setelah aku live mohon maaf banget aku gak bisa ngasih diskon Thank you yang udah bergabung Stay tune terus ya biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku nih Jangan lupa tap-tap love ya Komen kalian dari mana aja Atau kalian mempunyai pertanyaan boleh banget silahkan komen Insya Allah nanti aku pasti jawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebisa mungkin ya temen-temen ya Ada yang baru bergabung Bergabung Etias underscore bin Ada juga Kak Chika Halo Thank you yang baru bergabung yang udah join Oke karena Udah ada beberapa yang bergabung mungkin aku lanjut aja kali ya Stay tune terus nih yang baru bergabung Thank you yang udah join Jangan kemana-mana stay tune terus ya Aku mau membahas 4 buku yang bisa merubah hidup kalian Karena banyak motivasi-motivasi dan inspirasi dari cerita-cerita yang bakal aku ceritain di live ini Dan pastinya untuk check out di saat aku live Aku bakal ngasih diskon untuk kalian semua ya Jadi stay tune terus dan jangan lupa check out buku-bukunya Karena ini menarik banget ya Oke jadi langsung aja aku mau mereview buku Yang pertama itu ada buku yang berjudul Amisa ya temen-temen ya Yang berjudul Amisa Penulisnya itu bernama Ami lahir di Polman 1999 Sekarang beliau ini sedang menempuh pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Nah kebetulan novel ini itu adalah buku pertamanya ya temen-temen ya Daftar isinya itu ada 115 halaman 115 halaman ya temen-temen ya Ada dapur tua, sumpah di sekolah, sekolah baru, fakta dan rindu Ibu kota, mencintai seluruh dia Kembali jatuh cinta Apakah ini benturan, teringat mencintai seluruh dunia Kembali ke ibu kota, percayalah dia yang terbaik Dan yang terakhir itu siapa yang akan menerima perempuan yang tidak lagi perawan Oh menarik banget nih pasti ya Isi bukunya nih Kalian pada penasaran gak nih isi bukunya apa nih Stay tune terus nih Thank you yang udah join juga ya Thank you banget Stay tune terus biar gak ketinggalan cerita-cerita menek dari aku Nah apa sih kai si buku Amisa ini Aku bakal spill, aku bakal ceritain sedikit aja ya Biar kalian penasaran ya temen-temen ya Jadi si buku Amisa ini adalah Satu nama yang membuat Amisa merasakan kehilangan untuk pertama kalinya Nah ini dia itu seorang gadis yang mempunyai satu pertanyaan besar Dan terjawab di akhir kisah setelah sekian lama Dan sekian banyaknya benturan di hidupnya nih Jadi di hidupnya dia itu banyak likaliku ya temen-temen ya Ya namanya juga hidup ya Pasti gak selalu, eh gak selalu mulus Gak selalu lurus terus Pas ada likalikunya ya temen-temen ya Ada benturan-benturannya Nah gantungan kunci yang dibawa selama bertahun-tahun Sebagai bukti bahwa hatinya tidak pernah Beranjak dari satu nama itu Benturan adalah penguat punggungnya Nah penasaran gak sih Kelanjutannya kayak gimana Isi detail bukunya kayak gimana ya temen-temen ya Mengisahkan Amisa ini Satu nama yang membuat Amisa merasakan kehilangan untuk pertama kalinya nih temen-temen Kehilangan apa? Kamu kepo, kamu pengen tahu kalau si Amisa ini kehilangan apa di hidupnya Untuk pertama kalinya Kamu bisa check out buku Amisa ini Di keranjang kuning yang sudah aku Cantumnya temen-temennya ada detailase ya Boleh di cek detailase nomor berapa buku Amisa ini Assalamualaikum dari Karizal Rahman Waalaikumsalam kak Thank you da joy Stay tune terus ya Nah temen-temen sebelum aku mau mereview buku kedua Aku mau ngasih tahu ke kalian ya Seputar Guepedia Nah mungkin dari kalian pengen jadi penulis Cara jadi penulis gimana sih kak Kalau di Guepedia Gampang banget ya temen-temen ya Temen-temen itu tinggal masuk ke website-nya Guepedia www.guepedia.com Nah nanti disitu temen-temen bakal dipandu ya Ada arahannya Ada step-stepnya juga ya temen-temen ya Untuk jadi penulis juga gampang banget disitu Kamu tinggal login aja nih pake akun kamu ya Lalu kamu itu daftar disitu Kalau kamu belum memiliki akun Kamu bisa daftar ya untuk registrasi Nah nanti disitu setelah registrasi Kamu bisa baca step-stepnya apa lagi Nanti bakal dipandu ya Nah terus selain cara jadi penulis Guepedia juga bisa menjadi reseller nih Jadi temen-temen bisa jadi reseller di Guepedia nih temen-temen Kerjanya itu fleksibel banget pastinya ya Gampang banget juga Wah terima kasih nih Ada Kak Rishatnaufal yang ngasih gift Thank you kak Sehat-sehat ya kak ya Semoga rezekinya lancar terus Stay tune terus nih kak Thank you juga yang baru bergabung Jangan lupa tap-tap love ya temen-temen ya Nah cara jadi reseller gimana sih kak Kalau di Guepedia gampang banget juga temen-temen ya Seperti tadi Masuk aja ke websitenya www.guepedia.com Nah nanti masuk ke akun kamu tadi Lalu nanti kamu bisa cari Dan tekan tombolnya itu bergabung menjadi reseller Nah nanti baru dipandu juga temen-temen ya Ada cara-caranya Terus cara membeli buku di Guepedia gimana kak Itu juga sama ya temen-temen semua Masuk aja ke websitenya Jadi kalau kalian masuk ke websitenya Guepedia itu Udah langsung terotomatis keluar tuh muncul ya Kalian mau beli buku jadi reseller Terus cara jadi penulis bagaimana Itu ada semua ya Nanti bakal dipandu disitu Ada step-stepnya ya temen-temen ya Ada tahap-tahapnya Oke langsung aja setelah buku Amisa tadi Yang pertama aku review Aku mau review buku kedua nih temen-temen Stay tune terus ya Kalau kalian ingin bertanya Silahkan komen-komen ya temen-temen ya Insya Allah nanti aku jawab ya Boleh di tap-tap love ya Boleh di sapa-sapa juga nih Komen-komen kalian dari mana Oke jadi sekarang aku mau review buku yang kedua Yang berjudul Yang berjudul Are human inherently selfish nih temen-temen ya Apa sih itu bahasa Indonesia nya yaitu Pada dasarnya manusia egois Nah penulisnya itu bernama Lazarus Beliau ini mahasiswi kelahiran 2001 di Universitas Negeri di Semarang Sekarang sedang menjalani semester lima Dan beliau ini aktif di beberapa Organis sosial dan lingkungan ya Daftar isinya itu ada Seratus sembilan puluh sembilan halaman ya temen-temen Seratus sembilan puluh sembilan halaman Ada apa Jessica nih Aku kasih tau ya daftar isinya itu Ada orang tuaku nerakaku Lalu yang kedua aku gila Yang ketiga dokter Maxwell Yang keempat hedonis Yang kelima dunia baru Yang keenam he's my inspiration Yang ketujuh pecandu ritual Yang kedelapan lalat pengganggu Yang kesembilan my birthday gift Yang kesepuluh pencandu sosial media Kesebelas S dikutup mulai mencair Yang kedua belas penyampurna setengah agama Ketiga belas compassion Dan keempat nothingless Nah itu temen-temen daftar isinya ya Ada seratus sembilan puluh sembilan halaman Isi bukunya apa sih Oke bakal aku spill Aku ceritain sedikit aja Karena kalau aku ceritain semua Nanti kalian gak penasaran lagi Disini itu ya Tertuliskan Percayalah ini kisah sederhana Tentang seorang gadis Yang tidak pernah lelah Mencari jati dirinya Di usia-usia Remaja Kayak kita ini mungkin ya Kita tuh sedang mencari jati diri kita ya Pastinya Masih labil juga Mau kemana-mau kemananya Temen-temen ya Nah isi bukunya itu Ini tuh bukan kisah mengagungkan Tentang keberhasilan orang besar Seperti Jonas Yang menderita skizofrenia Namun tetap bisa menemukan Teori yang sangat berguna Bagi kita semua Bukan juga seperti Stephen Hawking Yang terkenal Karena pemikirannya Tentang Black Hole Bukan Sigmund Freud Yang kita kenal sebagai Bapak psikoanalisi Bukan juga Tan Malaka Palawan Yang terlupakan Ataupun Hogeng Imam Santoso Yang kita kenal sebagai Polisi paling jujur Nah Pertanyaan Kenapa Orang-orang di sekitar kita Bersikap Begitu egois Dan terkesan Mementingkan diri mereka sendiri Atau justru Jika dikritisi Semua manusia Yang ada di dunia ini Memang dikutuk Untuk menjadi egois Sehingga rela Menghalalkan Segala cara Untuk kepentingan Pribadinya Terlaksana Atau pertanyaan Mengenai Mengapa manusia Melihat manusia lainnya Hanya berdasarkan Fungsinya saja Nah Novel ini tuh Akan mengangkat Isu-isu Tersebut ya Teman-teman ya Nah Percayalah nih teman-teman Ini tuh Kisah sederhana Tentang seorang Anak gadis Yang tidak pernah lelah Mencari jati dirinya Novel Religius Yang sedikit Berbeda dari Novel-novel Yang pernah ada Seperti halnya Dimokritos Yang mengatakan Bahwa Semesta dipenuhi Oleh atom Dan kekosongan Nah Novel ini Tidak jauh berbeda Dengan semesta Dimana dia dirancang Dengan isi Dan juga Picisan Nah itu dia ya Teman-teman ya Sedikit isi Bukunya Tentang A Human Inherency Selfies ini ya Teman-teman ya Kalo teman-teman Penasaran Ada apa aja Isinya Karena kalo aku baca Semua Gak mungkin ya Teman-teman ya Waktunya juga Gak akan cukup Dan kamu bisa Baca dan beli Buku ini Di keranjang kuning Yang udah aku Taruh ya Teman-teman Coba kalian cek Ini ada di etalase Berapa Ini ada di etalase Dua ya Teman-teman ya Buku ini Bisa kalian cek Dan jangan lupa Kalian check out Untuk pembelian Saat live Aku kasih diskon Ya teman-teman ya Gimana sih kak Biar dapetin Diskonnya nih Biar aku bisa Hemat duit juga Kan lumayan ya Walaupun Harga-harga Buku yang ada Di gue Pedia ini Sudah Terjangkau Murah Tapi Apa namanya Kalian bisa Hemat juga Jika mendapatkan Diskon ya Lumayan teman-teman Yang bisa hemat Nah caranya itu Gampang banget Teman-teman ya Jadi teman-teman itu Tinggal screenshot aja Live-an aku yang sekarang Lalu kalian kirim bukti Screenshotannya Ke admin Gwepedia ya Nanti bakal dibantu nih Sama admin Gwepedianya Untuk dapetin Diskon gimana Jangan lupa SS buktinya juga Teman-teman ya Live-an aku kali ini Langsung aja Di check out Karena Aku ngasih Diskonnya itu Hanya untuk Saat live aja Kalau Setelah live Mohon maaf banget Aku gak bisa Kasih diskon Buat kalian ya Teman-teman ya Nah Itu dia Review buku Keduanya Teman-teman Jadi Kalau kalian Penasaran lebih Detailnya kayak gimana Ada apa aja Isinya Langsung aja Check out Jangan lupa Di check out Ya teman-teman ya Thank you banget nih Yang udah bergabung Yang masih stay tune ya Teman-teman ya Stay tune terus Jangan kemana-mana Biar gak ketinggalan Cerita-cerita Menarik hari ini Dari aku Lalu Yang ketiga Kita lanjut aja Buku yang ketiga Yang mau aku review Ya teman-teman ya Buku yang ketiga itu Ini Tentang Meditasi gitu loh Teman-teman nih Pasti teman-teman penasaran ya Judulnya itu Meditasi Tawaju Latihan Konsentrasi Dan Keteguhan Batin Nah Buku ini bukan sekadar Gagasan Meditasi Tawaju Namun juga Mengandung Bimbingan praktis Pelatihan Meditasi Jadi teman-teman Bukunya Nah penulisnya itu Bernama Teteng Jalaluddin Hayat MAG Beliau ini Seorang dosen Di institut Agama Islam Latifah Mubarokia Pondok Pesantren Suryalaya Data isinya Ada 63 Halaman ya Teman-teman Data isinya 63 Halaman Yaitu ada Tawaju Tradisi Sufi Pengertian Tawaju Tradisi Meditasi Tawaju 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 Lalu kemudian ada Membersihkan Goflah Terus Mendawamkan Hudur Lalu Tawaju Latihan Konsentrasi Memahami Pergerakan Bawah Sadar Cara Memeriksa Batin Memahami Sampah Batin Ciri Sampah Batin Bila Psikosomatik Sangat Parah Dan yang terakhir Itu Tawakin Zikir Eh ternyata Masih banyak Teman-teman Kayaknya aku Nyebutin Semuanya Banyak Banyak Ada 145 Halaman Nah isinya Apa sih Kak Ya pasti Nentang meditasi Tapi aku Mau Spill Sedikit Aja Isi Buku Dari Meditasi Tawaju Ini Apa Setelah itu Nih Yang mau Tau Isi Bukunya Biar Penasaran Aku mau Ceritain Sedikit Tentang Buku Ini Biar Nggak Ketinggalan Setelah itu Terus Jadi Buku Ini Tentang Meditasi Tadi Bila Sudah Amalia Ini Dan Itu Riyado Ini Dan Itu Namun Tidak Mendapatkan Banyak Perubahan Pada Keadaan Batin Ruhani Batin Masih Saja Goflah Masih Bisa Maka Alternatif Yang Terakhir Yang Harus Diambil Adalah Meditasi Tawaju Meditasi Tawaju Itu Apa Sika Aku Nggak Tahu Nih Aku Bakal Kasih Tau Jadi Meditasi Tawaju Itu Adalah Latihan Konsentrasi Dan Keteguhan Batin Kita Nah Ini Itu Merupakan Cara Awal Untuk Mengendalikan Kekuatan Negatif Bawah Sadar Yang Kerap Kali Menggelisahkan Walaupun Dasar Pemikiran Buku Ini Adalah Meditasi Sufi Namun Karena Pembahasannya Yang Umum Bisa Diterapkan Oleh Siapapun Yang Ingin Latihan Meditasi Mewawi Buku Ini Buku Ini Bukan Sekedar Gagasan Meditasi Tawaju Namun Juga Buku Ini Mengandung Bimbingan Praktis Pelatihan Meditasi Di awal Dijelaskan Bahwa Meditasi Tawaju Adalah Tradisi Sufi Yang Ditujukan Untuk Membersihkan Govla Dan Mendawangkan Hudur Nah Berikutnya Terdapat Materi Sangat Penting Dalam Buku Ini Yaitu Bagaimana Cara Mendiagnosa Atau Memeriksa Keadaan Batin Di bawah Sadar Setelahnya Dijelaskan Secara Lebih Mendalam Mengenai Pelatihan Mediasi Tawaju Praktis Ini Termasuk Cara Menyikapi Gangguan Tawaju Seperti Pikiran Yang Kemana Mana Dan Psikosomatik Nah Buku Ini Ditutup Dengan Hikmah Dan Berkah Yang Masya Allah Luar Biasa Yang Akan Diperoleh Pemeditasi Tawaju Jadi Teman Teman Yang Mungkin Sekarang Hidupnya Lagi Gelisah Lagi Pikiran Lagi Kacau Kemana Mungkin Banyak Kerjaan Atau Lagi Ngerjain Skripsi Banyak Tugas Pusing Banyak Masalah Juga Boleh Membaca Buku Ini Untuk Latihan Meditasi Teman Teman Tapi Yang Pertama Itu Kita Nggak Boleh Meninggalkan Ibadah Teman Teman Sesuai Dengan Kepercayaan Masing Berdoa Teman Teman Kepada Sang Pencipta Untuk Menenangkan Hati Kita Nah Tapi Kalau Teman Teman Mau Coba Meditasi Bisa Baca Buku Ini Karena Ini Bukunya Cocok Bukan Buat Kalian Bermeditasi Supaya Pikirannya Tenang Batinnya Tenang Teman Teman Jadi Langsung Aja Teman Teman Check out Buku Ini Di Keranjang Kuning Udah Aku Taruh Di Keranjang Kuning Di Etalason Nomor 3 Kalau Masalah Kalau Aku Salah Coba Silahkan Dicek Teman Teman Tolong Dicek Lagi Nah Untuk Pembelian Saat Live Aku Kasih Diskon Teman Teman Aku Kasih Diskon Untuk Pembelian Saat Live Pokoknya Buku Buku Yang Ada Di Keranjang Kuning Aku Kasih Diskon Semua Di Saat Aku Live Langsung Langsung Aja Check Out Karena Setelah Live Ini Aku Mohon Maaf Banget Aku Nggak Bisa Ngasih Diskon Buat Teman Teman Silahkan Di Check Out Bukunya Sekarang Saat Live Dapat Diskon Lumayan Hemat Duit Juga Gimana Caranya Biar Dapetin Diskon Dari Kakak Soalnya Aku Aku Cuma Segini Nih Kalau Dapat Disko Lumayan Gampang Teman Caranya Caranya Itu Teman Teman Cukup Screenshot Aja Screenshot Live Aku Yang Sekarang Ini Lalu Teman Teman Kirim SS Ke Admin Guepedia Nah Nanti Bakal Dibantu Sama Admin Untuk Mendapatkan Diskon Buku Bukunya Yang Kalian Check Out Jadi Langsung Aja Check Out Jangan Sampai Enggak Nantinya Nyesel Teman Teman Mumpung Lagi Diskon Ya Nih Langsung Aja Check Out Bukunya Ya Teman 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 Yang Baru Bergabung Halo Boleh Sapa Sapa Jangan Lupa Tap Tap Love Ya Teman Teman Semua Terima Kasih Semoga Teman Teman Semua Yang Nonton Yang Masih Stay Tune Dari Tadi Yang Baru Bergabung Juga Stay Tune Terus Supaya Gak Ketinggalan Cerita Cerita Menarik Dari Aku Nih Boleh Banget Nih Mungkin Yang Baru Bergabung Tadi Belum Mendengarkan Review Buku Yang Pertama Dan Kedua Dari Aku Ataupun Yang Ketiga Ini Nanti Bakal Aku Ulang Jadi Stay Tune Terus Teman 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 Supaya Gak Ketinggalan Jangan Lupa Tete Kof Juga Teman Teman Yang Mampu Nyai Pertanyaan Boleh Banget Komen Teman Teman Ya Insya Nanti Aku Jawab Langsung Aja Nih Kita Ke Buku Yang Ke Empat Sebelumnya Aku Mau Ngasih Tahu Teman 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 Semua Kalau Teman Teman Ingin Jadi Penulis Terus Ingin Membeli Buku Yang Lain Di Guepedia Yang Tidak Ada Di Syarat Dan Ketentuannya Apa Di Saat Menulis Terus Ada Juga Terbiti Naskah Gimana Kak Di Guepedia Cara Membeli Bukunya Jadi Reseller Guepedianya Gimana Kak Itu Gampang Banget Teman Teman Di Guepedia Pokoknya Serba Gampang Serba Mudah Caranya Gimana Kak Kasih Tahu Oke Jadi Gampang Banget Langsung Aja Kalian Buka Websitenya Guepedia www.guepedia.com Nanti Disitu Muncul Teman Teman Misal Mau Beli Buku Ada Cara Membeli Buku Cara Jadi Reseller Terus Terbit Naskan Blah 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 Dan Lainnya Itu Ada Semua Nanti Teman Teman Tinggal Klik Aja Tombolnya Nanti Disitu Teman Teman Bakal Dipandu Karena Nanti Ada Tahap Tahap Nih Jadi Teman Tengah Bingung Lagi Gampang Banget Kan Jadi Langsung Aja Buka Websitenya Nah Buku Yang Keempat Ini Lumayan Menarik Terutama Mungkin Buat Mahasiswa Mahasiswi Yang sedang Belajar Jurnalistik Belajar Tentang Pengantar Jurnalistik Kamu Bisa Baca Buku Pengantar Jurnalistik Teori Dan Praktik Perkembangan Pers Jurnalistik Dan Wartawan Ini Buku Menurut Aku Sangat Bermanfaat Banget Ya Aku Seorang Mahasiswi Teman Teman Aku Waktu Itu Pernah Dapat Mata Kuliah Pengantar Jurnalistik Jadi Teman Teman Yang Baru Mendapatkan Mata Kuliah Pengantar Jurnalistik Yang Lagi Belajar Boleh Baca Baca Karena Ini Bermanfaat Banget Nah Ini Penulisnya Siapa Sika Ini Penulisnya Itu Yang Pertama Penulisnya Yang Pertama Ada Profesor Dokter Ahmad Korib MA Beliau Ini Lahir Di Demak Pada Tanggal 14 April 1958 Beliau Ini S1 Jurusan FS Iain Sumatra Utara Lalu S2 Islam Studi Iain Syahid Jakarta Dan S3 Islam Studi Iain Syahid Jakarta Nah Lalu Yang Kedua Itu Bernama M. Yoser Rizal Saragi M. Ikom Nah Beliau Ini Lahir Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Mahat Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Pada Tanggal 14 November 1974 Beliau Ini S1 Iain Sumatra Utara Dan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta Lalu Penulis Yang Ketiga Itu Ada Bapak Suwandi Beliau Lahir Di Desa Bajaronggi Tanggal 2 Oktober 1996 Nah Beliau Ini S1 Jurusan PGMI Uwin Sumatra Utara Nah Jadi Penulis Buku Ini Itu Ada Tiga Teman-teman Yang Tadi Aku Sebutin Tadi Thank you Yang Udah Bergabung Nih Stay Tune Terus Nih Nah Data Isinya Ada apa Jessica Dalam Buku Daftar Eh Pengantar Jurnalistik Ini Daftar Isinya Itu Ada 197 Teman-teman Nah Beberapanya Itu Ya Seperti Ada Sejarah Jurnalistik Ada Tipe Jurnalistik Penulisan Berita Terus Perbedaan Antara Berita Artikel Dan Future Terus Dasar-dasar Jurnalistik Dasar Jurnalistik Untuk Pemula Dan Masih Banyak Lainnya Teman-teman Masih Banyak Yang Lainnya Thank you Banget Untuk Tab Love Yang Baru Bergabung Saya Tune Terus Nah Isinya Apa Jessica Pastinya Tentang Jurnalistik Tentang Wartawan Terus Perkembangan Pers Juga Teman-teman Ini Bermanfaat Banget Buat Kalian Yang Sedang Mempelajari Pengantar Jurnalistik Untuk Mahasiswa Mahasiswa Ini Boleh Banget Baca Buku Ini Aku Saran Ini Aku Rekomendasi Ini Nah Dalam Buku Pengantar Jurnalistik Ini Ada Beberapa Hal Dibahas Tentang Teori Dan Praktik Perkembangan Pers Jurnalistik Dan Wartawan Dalam Buku Ini Membahas Tentang Pengertian Jurnalistik Pers Wartawan Dan Undang Undang Wartawan Dan Pers Masalah Poko Pers Dalam Jurnalistik Yang Pada Aspek Akademis Dan Jurnalistik Tidak Pernah Luput Dalam Bidang Kajian Jurnalistik Pakar Internasional Nah Dalam Buku Jurnalistik Juga Menjelaskan Konsep Jurnalistik Yang Relevan Buku Pengantar Jurnalistik Ini Ada Buku Pengantar Jurnalistik Terus Prinsip Prinsip Jurnalisme Etika Jurnalistik Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Tulisan Jurnalistik Dan Lain-lainnya Masih Banyak Teman-teman Ruang Lingkup Ini Memberi Gambaran Bahwa Dunia Jurnalistik Bukan Sekedar Soal Penulisan Jadi Masih Banyak Yang Belum Kita Ketahui Nah Jurnalistik Ini Adalah Keterampilan Dan Profesi Jurnalistik Tidak Hanya Mengharuskan Pengetahuan Yang Cukup Untuk Memahaminya Tetapi Juga Harus Dilatih Dan Digeluti Layaknya Para Wartawan Bekerja Sikap Untuk Selalu Mempertanyakan Piawai Dalam Wawancara Taktis Dalam Melakukan Liputan Dan Mampu Menulis Berita Menjadi Bukti Jurnalistik Sebagai Keterampilan Jadi Bukan Melulus Soal Penulisan Teman-teman Nah Sungguh Jurnalistik Ini Butuh Keterampilan Belajar Jurnalistik Tak hanya Kompleks Tapi Butuh Latihan Agar Menjadi Terampil Nah Terampil Dalam Jurnalistik Pun Tidak Harus Menjadikan Seseorang Berkecimpung Dan Terjun Ke Dunia Jurnalistik Terampil Wawancara Dapat Menjadikan Kita Sebagai Pembicara Yang Ulung Terampil Menulis Dapat Menjadikan Kita Sebagai Penulis Yang Produktif Dan Mendapatkan Income Nah Itu Melah Makna Jurnalistik Sebagai Keterampilan Jadi Jurnalistik Itu Tidak Melulus Soal Penulisan Teman-teman Tapi Terampilan Juga Nah Buat Kamu Yang Sedang Mempelajari Pengantar Jurnalistik Pengen Tahu Apa Aja Sini Teori Teorinya Praktik Praktik Tentang Perkembangan Perse Terus Jurnalistik Dan Wartawan Kamu Bisa Check out Buku Ini Di Keranjang Etal Lesson Nomor Empat Kalau Nggak Salah Coba Tolong Dicek Lagi Apakah Benar Nomor Empat Buku Ini Kalau Benar Silahkan Di Check Out Kalau Teman-teman Yang Membutuhkan Buku Ini Silahkan Di Check Out Sekarang Aku Kasih Diskon Teman-teman Aku Kasih Diskon Kalau Kalian Check Out Hari Ini Saat Aku Live Aja Jadi Sebelum Live Berakhir Nanti Nyesel Aduh Aku Nyesel Tadi Nggak Check Out Buku Di Keranjang Kuning Apalagi Dapet Diskon Lumayan Irit Duit Hemat Duit Jadi Langsung Aja Check Out Caranya Gimana Kak Biar Dapetin Diskon Gampang Banget Teman-teman Caranya Itu Teman-teman Tinggal Screenshot Aja Live Anakunya Sekarang Ini Nah Nanti Teman-teman Kirim Bukti SS Tanya Tadi Ke Admin Gwepedia Nah Nanti Bakal Di Arah Ini Bakal Dikasih Tahu Diskon Bakal Dikasih Diskon Sama Admin Nya Ntar Bakal Di Respon Gampang Banget Kan Teman-teman Dapetin Diskon Dari Buku-buku Yang Aku Review Hari Ini Langsung Aja Nih Keburu Live Berakhir Nanti Nyesel Kalian Nggak Check out Thank you Banget Yang Udah Bergabung Nih Wah Aku Nggak Bisa Baca Satu-satu Nih Karena Cepet Banget Ya Teg-teg Gitu Yang Bergabung Ada Siapa Aja Nih Boleh Dikomen Komen Juga Nih Semuanya Kalian Lagi Dimana Kalo Lagi Di Perjalanan Hati-hati Teman-teman Karena Lagi Musim Hujan Banyak Bencana Juga Pinter-pinter Bawa Badan Jaga-jaga Kesehatan Teman-teman Aku disini Selalu Doain Teman-teman Semua Teman-teman Gue Pedia Itu Sehat Selalu Amin Sehat Lahir Batin Diberi Kebahagiaan Yang Luar Biasa Boleh Komen-komen Atau Teman-teman Mau Bertanya Silahkan Tanya Aja Nah Mungkin Yang Baru Bergabung Belum Tahu Caranya Gimana Cara Terbiti Naskah Di Gue Pedia Aku Bakal Kasih Tahu Cara Terbiti Naskah Di Gue Pedia Ya Teman-teman Ya Cara Terbiti Naskah Di Gue Pedia Itu Gampang Banget Ya Teman-teman Ya Pertama Itu Kalian Tinggal Buka Aja Website Gue Pedia www.guepedia.com Ya Teman-teman Ya Nah Nanti Setelah Kalian Sudah Masuk Website Gue Pedia Kalian Bakal Lihat Itu Ada Banyak Banget Pilihannya Kalian Mau Beli Buku Jadi Reseller Gue Pedia Mau Terbiti Naskah Ya Banyak Juga Nah Cara Terbiti Naskah Itu Kebetulan Juga Ada Syarat Dan Ketentuan Naskah Apa Aja Sika Oke Kas Tau Beberapa Aja Ya Kalau Kalian Mau Tau Lebih Luasnya Lagi Langsung Aja Buka Websitenya Nah Jadi Kita Ada Syarat Dan Ketentuan Naskah Yaitu Ada Misal Spasinya 1,5 Lalu Marginnya 2 cm Ya Teman-teman Nah Itu Minimal Halamannya Juga Ada Lalu Maksimal Halamannya Ada Terus Naskahnya Berbentuk Apa Nah Langsung Aja Kalau Kalian Penasaran Pengen Terbiti Naskah Juga Di Guepedia Langsung Aja Buka Websitenya Gratis Juga Teman-teman Kapan Lagi Kan Kalian Terbiti Naskah Gratis Disini Nah 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 Kalau Cara Membeli Buku Gimana Kak Cara Membeli Buku Gimana Itu Juga Sama Buka Websitenya Aja Nah Pertama Itu Kamu Cari Buku Yang Kamu Inginkan Terus Kamu Bisa Mencarinya Berdasarkan Kategori Dengan Mengklik Tombol Kategori Dan Kamu Bisa Mencari Judul Buku Atau Penulis Di kolom Komentar Nah Nanti Disitu Kamu Bakal Dikasih Lihat Step-stepnya Tahap-tahapnya Apa aja Teman-teman Nah Langsung Aja Buka Websitenya Lalu Jadi Reseller Gimana Kamu Bisa Jadi Bagian Dari Guepedia Dapatkan Berbagai Keuntungan Dengan Menjadi Reseller Salah Satunya Kamu Akan Mendapatkan Harga Khususus Berbagai Materi Digital Marketing Khusus Reseller Guepedia Gimana Caranya Jadi Reseller Gampang Pastikan Yang pertama Kamu Sudah Memiliki Akun Guepedia Kalau Belum Registrasi Dulu Nanti Kamu Bergabung Menjadi Reseller Langsung Jadi Buka Kamu Beritahu Tahap-tahap Kalau Aku Jelasin Karena Itu Banyak Banyak Karena Nggak Mungkin Aku Jelasin Di Live Aku Kasih Beberapa Caranya Itu Buka Websitenya Lalu Sudah Punya Akun Juga Kalau Belum Registrasi Aja Nah Lalu Cara Jadi Penulis Gimana Nggak Itu Juga Sama Teman Teman Semua Pokoknya Cara Caranya Itu Mau Jadi Penulis Mau Beli Buku Mau Terbiti Naskah Itu Langsung Aja Buka Website Guepedia www.guepedia.com Nanti Disitu Kamu Bakal Dipandu Step Step Tahap Tahap Cara Caranya Dan Itu Pastinya Gampang Banget Teman Teman Langsung Aja Karena Gratis Untuk Terbiti Naskah Di Guepedia Nah Ada yang komen nih Dari Kak Siapa Buku Menghilangkan Stress Ada Nggak Ada Pastinya Kayak Salah satu Tadi Aku Review Mungkin Kakaknya Ketinggalan Tadi Atau Baru Bergabung Mungkin Ketinggalan Aku Tadi Review Buku Apa Aja Kayaknya Aku Mau Ulang Review Buku Dari Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Ya Teman Teman Oke Langsung Aja Nih Jadi Buku Yang Pertama Itu Ada Yang Berjudul Amisah Pasti Asing Banget Kan Ya Dikalian Amisah Amisah Siapa Nama Orang Atau Apa Sika Istilahnya Oke Aku Pasti Tau Jadi Amisah Satu Nama Yang Membuat Amisah Merasakan Kehilangan Untuk Pertama Kalinya Berarti Amisah Itu Nama Orang Penulisnya Itu Bernama Almi Beliau Lahir Di Polman 1999 Sekarang Sedang Menempu Pendidikan S1 Ilmu Hukum Di Universitas Hasanuddin Nah Novel Ini Adalah Buku Pertamanya Kita Doain Buat Ke Almi Semoga Bisa Nerebitin Buku Bukunya Lagi Bisa Menulis Rajin Lagi Supaya Bisa Lebih Banyak Buku Bukunya Nah Data Isinya Itu Ada 115 Halaman Ya Teman Teman Ya 115 Halaman Ada Dapur tua Sumpah Di Sekolah Sekolah Baru Fakta Dan Rindu Ibu Kota Mencintai Seluruh Dia Kembali Jatuh Cinta Apakah Ini Benturan Teringat Mencintai Seluruh Dia Kembali Ke Ibu Kota Percayalah Dia Yang Terbaik Dan Terakhir Teman-teman Terakhir Itu Data Isinya Siapa Yang Akan Menerima Perempuan Yang Tidak Lagi Perawan Wah Kayaknya Menarik Banget Nih Sibukanya Teman-teman Sampai Data Isinya Kayak Gitu Nah Kalian Penasaran Gak Isi Bukunya Apa Aku Juga Penasaran Nah Tapi Biar Kalian Gak Penasaran Penasaran Banget Nih Aku Bakal Ceritain Sedikit Sedikit Aja Tentang Isi Bukunya Itu Apa Teman-teman Jadi Satu Nama Yang Membuat Amisa Ini Merasakan Kehilangan Untuk Pertama Kalinya Seorang Gadis Yang Mempunyai Satu Pertanyaan Besar Dan Terjawab Di Akhir Kisah Setelah Sekian Lama Dan Sekian Banyaknya Benturan Di Hidupnya Nah Gantungan Kunci Yang Dibawa Selama Bertahun Tahun Sebagai Bukti Bahwa Hatinya Tidak Pernah Beranjak Dari Satu Nama Itu Benturan Adalah Penguat Bunggungnya Nah Disini Ada Kata-kata Beranjak Dari Satu Nama Itu Hatinya Tidak Pernah Beranjak Dari Satu Nama Itu Ini Maksudnya Dia Pacarnya Atau Dinodai Sama Pacarnya Diambil Keperawanannya Apa Gimana Teman-teman Teman-teman Penasaran Enggak Sih Aku Juga Penasaran Tapi Kalau Aku Baca Semuanya Enggak Mungkin Waktunya Enggak Cukup Teman-teman Jadi Aku Mau Apa Namanya Cerita Yang sedikit Aja Tadi Kalau Teman-teman Kepo Dengan Cerita Amisa Ini Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dalam Hidup Amisa Ini Kenapa Dia Tidak Tidak Pernah Beranjak Dari Satu Nama Itu Hatinya Tidak Pernah Beranjak Gitu Gak Move On Dari Satu Nama Itu Ya Ya Mungkin Dia Terlalu Sayang Mungkin Sama Kekasihnya Atau Gimana Aku Juga Tidak Tau Jadi Kalau Teman-teman Kepo Mau Tau Kisahnya Amisa Ini Seperti Apa Langsung Aja Check Out Check Out Buku Amisa Ini Ada Di Etalase Keranjang Kuning Nomor Satu Kalau Gak Salah Coba Cek Aja Aku Lupa Nomor Berapa Jadi Bisa Langsung Kalian Check Out Teman-teman Itu Dia Review Yang Pertama Halo Yang Baru Bergabung Thank You Yang Mas Stay Tune Terima Kasih Terus Nah Lalu Buku Yang Kedua Ini Lumayan Menarik Juga Menarik Bukan Lumayan Lagi Yang Berjudul Our Human Inhorently Selfish Nah Apa sih Indonesia Pada Dasarnya Manusia Itu Egois Kayaknya Menarik Pada Dasarnya Manusia Egois Nanti Kita Bahas Sedikit Nah Penulisnya Itu Bernama Lazarus Beliau Ini Masih Sui Kelahiran 2001 Di Universitas Negeri Di Semarang Sekarang Sedang Menjalani Semester Lima Aktif Di Beberapa Organis Sosial Dan Lingkungan Juga Si Lazarus Ini Daftar Isinya Itu Ada 199 Halaman Ya Teman Teman 199 Halaman Ada Apa Ada Isinya Aku Baca Ini Yaitu Orangtuaku Nerakaku Menarik Banget Ya Susahnya Gimana Orangtuaku Nerakaku Lalu Aku Gila Terus Yang Ketiga Dr. Maxwell Lalu Hedonis Yang Kelima Dunia Baru Yang Kenam Hears My Inspiration Yang Ketujuh Pecandu Ritual Yang Kedelapan Lalat Pengganggu Yang Kesembilan My Birthday Gift Yang Kesepuluh Pecandu Sosial Media Yang Kesebelas SD Kutub Mulai Mencair Kedua Belas Penyempurnas Setengah Agama Dan Yang Ketiga Belas Compensation Dan Keempat Belas Nothing List Nah Itu dia Daftar Isinya Teman Teman Ya Kak Ceritain Dong Sedikit Isi Bukunya Apa Atau Nggak Ceritain Semuanya Kalau Ceritain Semuanya Nggak Mungkin Teman Teman Jadi Aku Mau Spill Aja Nih Bukunya Sedikit Nih Kayaknya Menarik Ya Nih A Human Inherently Selfies Ini Percayalah Ini Kisah Sejarah Tentang Seseorang Gadis Yang Tidak Pernah Lelah Mencari Jati Dirinya Nih Nah Kayak Aku Ya Juga Remaja Aku Tidak Lelah Untuk Mencari Jati Diri Aku Nih Kayak Gimana Karena Di Umur Aku Ini Juga Masih Labil Ya Teman Teman Ya Masih Maunya Kesana Kesini Gitu Bukan Dalam Hal Cari Pacar Gitu Tapi Cari Gimana Ya Apa Si Yang Aku Mau Gitu Terus Aku Juga Mencari Hal Baru Awasan Baru Biar Dapet Ilmu Baru Juga Jadi Kesana Kesini Jadi Biar Tau Teman Teman Ya Mumpung Masih Muda Terus Masih Single Juga Gitu Maksudnya Belum Terikat Pernikahan Nanti Kalo Udah Nikah Susah Gitu Kan Ya Dan Kalo Udah Nikah Itu Pasti Pikirannya Sudah Mateng Udah Udah Niat Juga Terus Juga Pasti Udah Mendapatkan Jati Dirinya Makanya Siap Menikah Ya Teman Teman Ya Kalo Di Umur Aku Gini Masih Labil Gitu Ya Masih Pengen Ini Pengen Itu Pengen Mencari Hal Baru Yang Menarik Lainnya Yang Belum Pernah Ketemuin Ya Biar Jadi Pengalaman Nah Jadi Aku Mau Spil Sedikit Ini Itu Bukan Kisah Mengagumkan Tentang Keberhasilan Orang Ya Seperti Jonas Yang Menderita Schizofrenia Namun Tak Bisa Menemukan Teori Yang Sangat Berguna Bagi Kita Semua Bukan Stephen Hawking Yang Terkenal Karena Pemikirannya Tentang Black Haw Bukan Sigmund Freud Yang Kita Kenal Sebagai Bapak Psikoanalisis Bukan Juga Tan Malaka Pahlawan Yang Terlupakan Ataupun Hogan Imam Santoso Yang Kita Kenal Sebagai Polisi Paling Jujur Nah Pertanyaan Kenapa Orang-orang Di sekitar Kita Bersikap Begitu Egois Dan Terkesan Mementingkan Diri Mereka Sendir Diri Atau Justru Jika Dikritisi Semua Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Memang Dikutuk Menjadi Egois Sehingga Relak Menghalalkan Segala Cara Untuk Kepentingan Pribadinya Terlaksana Atau Pertanyaan Mengenai Mengapa Manusia Melihat Manusia Lainnya Hanya Berdasarkan Fungsinya Saja Nah Novel Ini Akan Mengangkat Isu-isu Tersebut Nih Cari jawabannya Disini Percayalah Ini Kisah Sederhana Tentang Seorang Anak Gadis Yang Tidak Pernah Lelah Mencari Jati Dirinya Novel Religius Yang Sedikit Berbeda Dari Novel Yang Pernah Ada Seperti Halnya Dimokritos Yang Mengatakan Bahwa Semesta Itu Dipenuhi Oleh Atom Dan Kekosongan Novel Tidak Jauh Berbeda Teman Teman Dengan Semesta Dimana Dia Dirancang Dengan Isi Dan Juga Picisan Nah Kalau Teman Teman Mau Tau Isi Bukunya Ini Lebih Dalam Lagi Langsung Aja Check out Buku Ini Karena Aku Kasih Diskan Untuk Pembelian Saat Live Teman Teman Langsung Aja Check out Di keranjang Kuning Eta Langsung Nomor 2 Kalau Nggak Salah Coba Tolong Dicek Apakah Eta Nomor 2 Kalau Benar Langsung Check out Aja Buat Kalian Yang Penasaran Isi Buku Ini Teman Teman Yang Sedang Mencari Jati Dirinya Mungkin Bisa Dapat Motivasi Inspirasi Dari Buku Ini Jadi Silahkan Dibaca Teman Teman Aku Kasih Diskan Di Saat Aku Live Jadi Mumpung Masih Live Silahkan Dicek Out Karena Nanti Setelah Live Aku Mohon Maaf Nggak Bisa Kasih Diskon Caranya Gimana Biar Dapetin Live Biar Dapetin Diskon Gampang Banget Teman Teman Cara Dapetin Diskon Dari Aku Gampang Banget Udah Di Guepedia Itu Caranya Tinggal Screenshot Aja Ya Live Aku Sekarang Ini Lalu Teman Teman Kirim Bukti SS Ke Admin Guepedia Ya Nah Nanti Bakal Dibantu Sama Admin Untuk Mendapatkan Diskon Jadi Jangan Lupa Ya Teman Teman Di Check Out Sebentar Teman Teman Bateranya Amin Nah Jadi Teman Teman Langsung Check Out Aja Karena Bakal Dapet Diskon Dari Aku Ya Langsung Aja Nih Nah Eh Thank you Juga Yang udah Bergabung Ini ada Kak Ibra Thank you Kak Saya tunggu terus Nih Aku mau Langsung Lanjut Review Buku yang Ketiga Apa sih Review Buku yang Ketiga Buku yang Ketiga Itu Berjudul Meditasi Tawaju Ya Buku ini Bukan Sekedar Gagasan Meditasi Tawaju Namun Juga Mengandung Bimbingan Praktis Pelatihan Meditasi Ini Jadi Kalau Kalian Yang mau Meditasi Pikirannya Stres Mungkin Punya Beban Bisa Meditasi Biar Pikiran Hati Kalian Tenang Nah Penulisnya Itu Ada Teten Jalaluddin Hayat MAG Beliau ini Seorang Seorang Dosen Di Institut Agama Islam Latifah Mubarok Kiyah Pondok Pesantren Suryalaya Daftar Isinya Ada 145 Halaman 145 Ya Banyak Banget Beberapanya Yaitu Ada Keteguhan Batin Ketenangan Batin Kekuatan Tekad Lebih Besyukur Dan Lain-lainnya Masih Banyak Nah Isi Bukunya Itu Apa Sikah Kayak Kasih Bocoran Sedikit Karena Kalau Banyak Banyak Nanti Kalian Gak Kepo Nah Biar Kalian Perasan Aku Kasih Sedikit Bila Sudah Bila Kita Sudah Amalia Ini Dan Itu Terus Riado Ini Dan Itu Namun Tidak Mendapatkan Banyak Perubahan Pada Keadaan Batin Ruhani Batin Masih saja Goflah Masih Stres Dan Depresi Masih Gelisah Maka Alternatif Terakhir Yang Harus Diambil Adalah Mediasi Meditasi Tawaju Nah Buat Teman-teman Yang Tau Meditasi Tawaju Itu Apa Sika Jadi Meditasi Tawaju Itu Adalah Latihan Konsentrasi Dan Keteguhan Batin Nah Ini Merupakan Cara Awal Untuk Mengendalikan Kekuatan Negatif Bahwa Sadar Yang Kerap Kali Menggelisahkan Walaupun Dasar Pemikiran Buku Ini Adalah Meditasi Sufi Namun Karena Pembahasannya Yang Umum Bisa Diterapkan Oleh Siapapun Yang Ingin Latihan Meditasi Nah Buku Buku Bukan Sekadar Gagasan Meditasi Tawaju Namun Juga Mengandung Bimbingan Praktis Pelatihan Meditasi Nah Di awal Sudah Dijelaskan Bahwa Meditasi Itu Adalah Tawaju Tawaju Adalah Tradisi Sufi Yang Ditujukan Untuk Membersihkan Govla Dan Mendawamkan Budul Nah Berikutnya Terdapat Materi Yang Sangat Penting Yaitu Bagaimana Cara Mendiagnosa Atau Memeriksa Keadaan Batin Di bawah Sadar Nah Setelahnya Dijelaskan Cara Lebih Mendalam Mengenai Pelatihan Meditasi Tawaju Praktis Termasuk Cara Menyikapi Gangguan Tawaju Seperti Pikiran Yang Kemana Mana Dan Psikosomatik Nah Buku Ini Ditutup Dengan Hikmah Dan Berkah Yang Luar Biasa Yang Akan Diperoleh Pemeditasi Tawaju Tersebut Nah Jadi Kalau Kalian Lagi Stres Depresi Udah Nggak Tahu Lagi Udah Gimana Memangnya Pertama Itu Kita Harus Ibadah Sang 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 Pencipta Jangan Sampai Ditinggal Karena Ibadah Itu Kewajiban Jangan Sampai Ditinggal Karena Di saat Kita Berserah Diri Kepada Sang Pencipta Kita Akan Merasa Lebih Tenang Kita Harus Serahin Semuanya Kepada Yang Di Atas Teman Teman Terus Bersyukur Juga Menjalani Hidup Apapun Yang Kalian Rasain Apapun Yang Kalian Sedang Alamin Jangan Masalah Apapun Tetap Hidup Ya Teman Teman Karena Di Dunia Ini Masih Banyak Orang Jahat Dunia Itu Jahat Teman Teman Tapi Lebih Jahat Lagi Orang Orang Nah Gimana Kita Harus Jadi Salah Satu Orang Yang Baik Di Dunia Ini Nah Itu Dia Tentang Meditasi Tadi Jadi Kalau Kalian Stress Kalian Bisa Check out Buku Ini Bisa Kalian Baca Di Rumah Atau Di Perjalanan Jauh Atau Sambil Ngopi Ngopi Di Rumah Mungkin Di Pagi Hari Malam Hari Juga Bisa Bisa Baca Buku Ini Kalau Kalian Ada Waktu Senggang Teman Temannya Langsung Aja Di Check Out Udah Aku Taruh Di Keranjang Kuning Di Langsung Nomor Tiga Langsung Check Out Dan Aku Kasih Discon Teman Teman Seperti Biasa Aku Kasih Discon Kalau Untuk Saat Live Tapi Di Saat Sudah Tidak Live Mohon Maaf Aku Tidak Bisa Kasih Discon Sama Teman Teman Jadi Langsung Aja Check Out Karena Buku Di Guep Ini Terjangkau Harganya Ditambah Lagi Dapat Discon Pasti Lebih Murah Ya Teman Teman Pastinya Caranya Gimana Untuk Dapat Discon Gampang Banget Ya Caranya Cukup Screenshot Aja Nih Live On Aku Yang Sekarang Lalu Kalian Kirim Bukti SS Ke Admin Gue Pedian Nanti Bakal Dibantu Sama Admin Yang Pendapat Discon Thank You Banget Nih Yang Masih Stay Tun Nih Nah Ini Buku Yang Terakhir Nih Jangan Kemana Mana Dulu Nih Karena Yang Terakhir Nah Ini Aku Mau Spill Buku Yang Terakhir Ini Menarik Apalagi Untuk Mahasiswi Mahasiswa Yang Sedang Mendapatkan Mata Kuliah Pengantar Jurnalistik Atau Yang Mau Belajar Tentang Jurnalistik Atau Apa Juga Ingin Tahu Tentang Per Dunia Jurnalistik Bisa Baca Buku Ini Pengantar Jurnalistik Penulisnya Ada Tiga Penulis Yang Pertama Ada Profesor Dokter Ahmad Korib M.A. Lahir Di Demak Pada Tanggal 14 April 1958 Nah Beliau Ini S1 Jurusan Visiyain Sumatra Utara Lalu Kemudian S2 Di Islam Stuit Iain Syahid Jakarta Lalu Yang Ketiga Itu Beliau Menemukan Pendidikan S3 Masya Allah Di Islam Studies Iain Syahid Jakarta Juga Teman-teman Masya Allah Sampai S3 Ya Si Profesor Ini Semoga Kita Bisa Seperti Beliau Ya Teman-teman Ya Amin Nah Lalu Penulis Yang Kedua Itu Ada M.Yoserizal Saragi M.I.Kom Beliau Lahir Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kebupaten Serdang Bedagai Pada Tanggal 14 November 1974 S1 Di Iain Sumatra Utara Dan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta Lalu Penulis Yang Ketiga Bernama Bapak Suandi Beliau Lahir Di Desa Bajaronggi Tanggal 2 Oktober 1996 Menempuh Pendidikan S1 Jurusan PGMI Win Sumatra Utara Masya Allah Banget Penulis Penulisnya Mendaftar Isinya Itu Ada 197 Halaman Ya Teman-teman 197 Halaman Salah Beberapanya Itu Ada Sejarah Jurnalistik Tipe Jurnalistik Penulisan Berita Dan Macam Ada Sejarah Jurnalistik Tipe Jurnalistik Penulisan Berita Dan Macam Lain Sebagainya Banyak banget Aku bisa sebutin Satu Isi bukunya Apa sih Kay Isi bukunya Itu Aku kasih Spil sedikit Cocok Banget Aku rekomendasi Banget Buat kalian Yang Lagi Belajar Ini Pengantar Jurnalistik Nah Dalam buku Dalam buku pengantar jurnalistik ini Ada beberapa hal dibahas tentang teori dan praktik perkembangan PERS Jurnalistik dan wartawan Dalam buku ini membahas tentang pengertian jurnalistik PERS Wartawan dan undang-undang Wartawan dan PERS Masalah pokok PERS dalam jurnalistik yang pada aspek akademis Dan jurnalistik tidak pernah luput dalam bidang kajian jurnalistik pakar internasional Dalam buku jurnalistik juga menjelaskan konsep-konsep jurnalistik yang relevan Buku pengantar jurnalistik Prinsip-prinsip jurnalismo etika jurnalistik Penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan jurnalistik dan lain-lain ya Banyak banget teman-teman Nah ruang lingkup ini memberi kegambaran bahwa Dunia jurnalistik bukan sekedar soal menulis soal penulisan nih Jadi banyak nih teman-teman ya Nah jurnalistik ini adalah keterampilan dan profesi Jurnalistik tidak hanya mengharuskan pengetahuan yang cukup untuk memahaminya Tetapi juga harus dilatih dan digeluti layaknya para wartawan bekerja Sikap untuk selalu mempertanyakan Piawai dalam wawancara Taktis dalam melakukan liputan Dan mampu menulis berita menjadi bukti jurnalistik sebagai keterampilan Sungguh jurnalistik butuh keterampilan ya Jadi belajar jurnalistik itu tak hanya kompleks Tapi butuh latihan agar menjadi terampil Terampil dalam apa? Terampil dalam jurnalistik pun tidak harus menjadikan seseorang berkecimpung Dan terjun ke dunia jurnalistik Nah jadi terampil wawancara dapat menjadikan kita sebagai pembicara yang ulung Terampil menulis dapat menjadikan kita sebagai penulis yang produktif Dan mendapatkan income Nah itulah makna jurnalistik sebagai keterampilan Narikan teman-teman Nah buat teman-teman yang lagi belajar pengantar jurnalistik Bisa langsung di check out buku ini Dipelajari dibaca di rumah ya Ada di keranjang kuning ya Cek aja itu langsung nomor 4 Kalau gak salah tolong dibantu cek Kalau bener langsung di check out aja ya Seperti biasa aku kasih diskon untuk live sekarang ya teman-teman ya Jadi jangan sampai kamu nyesel karena udah aku akhirin liveannya nih Jadi sebelum aku akhirin liveannya Karena beberapa menit lagi aku akan mengakhiri liveannya Jadi langsung aja kalian check out buku-buku yang ada di keranjang kuning ya teman-teman ya Lumayan banget dapat diskon loh bisa hemat duit juga Caranya gimana kak? Gampang banget ya Udah sering aku pasti tau Caranya itu dengan kalian Mas screenshot aja livean aku hari ini yang ada muka akunya ya Langsung aja nih di screenshot Lalu kalian SS bukti screenshotannya itu ke admin gue pedia Nah nanti kalian sudah kirim buktinya Nanti bakal dibantu sama admin gue pedia Untuk mendapatkan diskon ya teman-teman Mudah banget, gampang banget kan Emang serba gampang di gue pedia teman-teman ya Jadi langsung aja di check out Jangan nyesel nih karena beberapa menit lagi aku mau mengakhiri liveannya Nah sebelum aku mau mengakhiri liveannya nih Aku mau bilang terima kasih banyak yang sudah stay tune Di livean aku nih teman-teman ya Jangan lupa di check out juga ya teman-teman ya Buku-bukunya Nah aku mau kasih tau cara jadi penulis di gue pedia itu gimana kak? Langkahmu menjadi penulis terkenal semakin dekat Bergabung jadi penulis di gue pedia aja nih Kamu bakal dapat banyak keuntungan Nah caranya itu kamu buka website gue pedia www.guepedia.com Nah pertama itu kamu ya login dulu ya masuk akun kamu Kalau kamu belum punya akun kamu bisa registrasi ya Nah daftar aja tuh sekarang Nah nanti setelah kamu melakukan registrasi Kamu akan mendapatkan email ya Verifikasi email Nah setelah kamu berhasil login Kamu akan diarahkan ke halaman dashboard penulis Nah di halaman ini kamu dapat melihat grafik Menjualan naskahmu per 30 terakhir loh teman-teman Nah masih banyak banget nih langkah-langkahnya ya Kamu bisa langsung cek aja buka websitenya ya Kak cara jadi reseller gimana? Di gue pedia juga kalian bisa jadi reseller teman-teman ya Kamu bisa jadi bagian dari gue pedia Dapatkan berbagai keuntungan dengan menjadi reseller Salah satunya kamu akan mendapatkan harga khusus Serta berbagai materi digital marketing khusus reseller gue pedia Gimana kah caranya? Seperti sama ya Buka dulu websitenya teman-teman ya Nah pastikan kamu sudah memiliki akun gue pedia Kemudian masuk akunmu Kalau belum pernah mendaftar sebagai reseller Kamu akan menemukan tombol bergabung menjadi reseller nih Pada bagian atas menunya Nah nanti kamu bisa tekan tombolnya itu Lalu kamu akan mendapatkan informasi mengenai akun resellermu Seperti nama toko, nomor telepon, dan alamat lengkap kamu Nah setelah kamu berhasil mendaftar teman-teman Kamu diwajibkan deposit dulu ya teman-teman ya Deposit Lalu kirim bukti transfernya juga Nah nantes lah Admin memverifikasi penasaran kamu Kamu akan melihat saldo royalti kamu pada halaman yang sama Nah Mudah bukan? Sekarang saatnya kamu bergabung menjadi bagian dari gue pedia Dan dapatkan berbagai keuntungannya Cara membeli buku gimana kah? Selain yang ada di keranjang pun itu juga gampang banget teman-teman ya Mau beli di gue pedia Eh mau beli buku di gue pedia Tapi bingung gimana caranya Ini ikutin aja langkah-langkahnya gampang banget ya Pertama apa? Buka websitenya www.guepedia.com Nah pertama nih kamu cari buku yang kamu inginkan Kamu bisa mencarinya berdasarkan kategori Dengan mengklik tombol kategori Dan kamu juga bisa mencari judul buku Atau nama penulisnya di kolom pencarian ya Nah nanti disitu yuk Padahal mendetail buku kamu bisa klik keranjang Jadi kamu udah nemuin bukunya nih langsung aja nih Tambahkan ke keranjang ya Lalu kamu check out ya Kalau belum login Kamu bisa login dulu ke akun kamu ya teman-teman Nah setelah check out nanti kamu Ada pilih jasanya ya teman-teman ya Ada JNA, ada CTC Terus ada CTC, BSREC ya Dan lain-lainnya banyak kan Nah nanti kamu juga akan diminta Mengisi from pembayaran Untuk membantu admin guepedia Mempercepat verifikasi pesanan kamu ya Biar cepat nih Jadi jangan tunda-tunda Nah kalau terbit naskah gimana kak? Nah gampang juga ya Tapi ada syarat dan ketentuannya juga ya Jadi cita-citamu menjadi penulis terkenal semakin dekat terwujud Seperti yang tadi juga terbit naskah Kamu bisa cek syarat dan ketentuannya itu Langsung buka aja website ya www.guepedia.com ya Nanti ada syaratnya Syarat-syaratnya itu ya ada minimal 70 halaman A4 Maksimal 300 halaman Terus naskah harus dalam bentuk file word Terus yang kedua Jika naskah menlebihi 300 halaman Maka naskah akan dipecah menjadi 2 atau 3 jilid Nah yang ketiga fontnya itu harus Bookman Old Style 10 PT Selanjutnya ada spasinya 1,5 Marginnya 2 cm Nah jika mempunyai cover buatan sendiri Pastikan resolusi gambar minimal 300 pixel Dengan format PSD ya Bukan JPEG Bukan JPEG PNG RAP Dan sebagainya Nah Jika Jika Tidak Jika kamu tidak mempunyai covernya nih Maka Guepedia akan membuat covernya Gampang banget kah Nah ketentuannya juga temen-temen ya Ada ketentuannya nih Kalau mau terbiti naskah di Guepedia Ketentuannya itu Tidak mengandung sara ya Pornografi, LGBT, plagiat dan hal-hal yang menimbulkan kontroversi publik Lalu yang kedua ada daftar pustaka jika buku non-fiksi Lalu yang ketiga Di dalam naskah harus tercantum kata pengantar Daftar isi tanpa nomor halaman Tentang penulis dan sinopsis Nah yang keempat Sinopsis harus menggambarkan keseluruhan isi naskah Secara jelas Jadi bukan hanya penggalan Dari isi naskah Atau sekedar kata-kata yang tidak menceritakan isi naskah Nah jadi naskah yang tidak memenuhi ketentuan di atas Mohon maaf Tidak akan diterbitkan ya temen-temen ya Gampang banget kan temen-temen Cara-caranya dilangsung aja ya Kalian daftarin disitu Di websitenya Temen-temennya kalian bisa klik Bisa kunjungin website kami Guepedia Nanti bakal dipandu ya Ada panduannya tap-tap step-stepnya nih Jadi gampang banget mudah banget cara-caranya Nah temen-temen aku Sebelum aku mengakhiri live aku Aku mau ingetin sekali lagi Jangan lupa check out nih Mumpung masih beberapa menit lagi aku mengakhiri live aku Jadi silahkan check out Karena temen-temen bakal dapetin diskon ya Dengar screenshot aja Kirim bukti screenshotannya ke admin Guepedia Lalu kemudian nanti adminnya akan membantu temen-temen semua Untuk mendapatkan diskon Aku mau bilang terima kasih banyak nih Yang masih side tune dari tadi ya Yang udah tap-tap love juga Thank you banget yang udah bergabu Yang udah dengerin cerita-cerita aku Semoga kalian suka ya Semoga kalian tertarik untuk membeli buku-bukunya Insya Allah besok lusa dan seterusnya Aku akan live ya temen-temen ya Akan live terus satu jam Dan itu akan ada buku-buku cerita-cerita yang aku bakal review juga Jadi biar gak ketinggalan informasi-informasi dari aku Cerita-cerita menarik dari aku Kalian boleh mungkin yang belum follow Silahkan follow dulu akun tiktok kami Lalu kemudian nyalakan loncengnya notifikasinya ya Jadi di saat aku lah nanti muncul notifikasinya di app kalian Jadi biar kalian gak ketinggalan ya Ya temen-temen semua mungkin itu aja Review buku dari aku hari ini Terima kasih banyak yang udah bergabung Yang udah stay tune Yang udah tap-tap love Ngasih gift juga tadi Thank you Semoga kalian sehat-sehat Dimana pun kalian berada ya temen-temen ya Sayang Gundiva Pamit undur diri temen-temen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen semua Sehat-sehat ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Selamat tersenang Sampai jumpa di episode selanjutnya Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.